halo guys welcome back to my channel jumpa lagi dengan Ali disini apa kabar kalian semua sahabat online semoga dalam keadaan sehat selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa hari ini aku agak sedikit batu guys jadi maklum ya kalau misalkan suara aku kurang bagus nah hari ini aku akan ajak kalian sepur-sepuran lagi biasa naik kereta kedung sepur di stasiun poncol dan berakhir di stasiun grombo yuk ikutan keseruan aku hari ini jalan-jalan stay tune selamat menikmati motornya biar disini dulu tutup gerbannya oke selamat menikmati selamat menikmati pagi ini lumayan sepi guys masih jam 6 aku sudah sampai stasiun pocol hari ini kereta yang aku naiki jam 7 pagi guys pemberangkatan yang pertama sekarang aku mau nunggu dulu karena berangkatnya masih sekitar 40 menitan lagi guys jadi aku berangkat lebih pagi ya biar longgar dan enak gitu serta kedung sepornya sudah datang guys masuk 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 sudah boleh masuk aku di gerbong 1 guys karena ini gerbong 4 berarti gerbong 1 ada di sebelah sana ayo kita kesana gerbong 1 nah ini suasananya guys seperti ini aku mau cari tempat duduk aku dulu ya tempat duduk aku nomor 3D nah ini guys oh disini di dekat pintu ya dan dekat jendela tuh 3D nah disini nah tuh bisa lihat di sebelah sana ada des untuk des sebelah sini ya guys sebelah jendela tuh oke dan bisa selonjol tuh seperti ini tinggal ditekan ini nanti akan ke bawah nah jika kalian ingin naik kerja pedung sepor yang dekat jendela dan posisi duduknya itu enak pilihlah di nomor 3D kemudian 3A itu posisinya enak banget guys aku sudah mencoba sendiri nah 3A nya sebelah sana ini selonjolnya itu enak gitu loh spasenya itu panjang jadi enak buat selonjol lagi untuk kursinya ini bisa diputar ya jadi nanti tinggal diputar saja kalau kereta berbalik arah nah kereta ini akan berjalan atau menempuh waktu sekitar 1 jam 45 menit ya dari stasiun Kono ke stasiun Kronko dalam satu gerbong kereta ada 40 penumpang atau 40 kursi duduk ya guys tuh ada 40 tempat duduk untuk petung sepor ini juga melayani yang tanpa kursi ya guys artinya bisa berdiri kalian bisa ceknya di aplikasi KAI Akses ya untuk berapa batas penumpang tanpa kursinya di stasiun Kono di stasiun Kono tidak akan berjalan di stasiun Kono pada kubu 7 atau 2 bulan di Sabanjabat dengan pemerintahan di stasiun Kono yang berjalan alas kua berubung kubung karanjati sedari dan mahir berjalanan di stasiun Kono kami akan berisadar melintik-melintik serta bahwa ada hafas dan tidak selama kereta dan tidak ada yang ketinggal di anah stasiun dan perhatian di stasiun Kono dan perhatian di stasiun suara kawan kerjata alas kua berubung kubung karanjati sedari dan mahir perjalanan di stasiun Kono dan kami waktu tidak terlalu waktu kereta toilet atau modu kerdes karena perjalanan ini juga di stasiun Kono terima kasih nah tadi informasi dari petugas kereta api ini adalah rute perjalanan guys ditempel di dinding nah sebentar lagi kereta akan melaju ya guys kalian bisa mendengar apa-apa dari tugasnya Bismillahirrahmanirrahim nah setelah stasiun poncol kereta akan berhenti di stasiun tawang bang jateng diiringi matahari pagi yang bersinar begitu cerahnya ya guys menambah semangat hari ini berhenti 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 terima kasih dari dalam kereta kita akan melihat pemandangnya begitu indah guys di sebelah kanan aku adalah ladang tembakau ya guys kemudian ini adalah tanaman padi yang mulai ditanam oleh petani Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 45 menit aku sampai di pemberhentian terakhir yaitu stasiun kita akan keluar terlebih dahulu di stasiun nanti aku akan langsung kembali ke semarang dengan kereta yang sama di jam 9 55 menit nah kita akan keluar terlebih dahulu guys sambil menunggu kereta berikutnya untuk pulanganku jam 9 lebih 55 menit aku akan mencari sarapan terlebih dahulu yaitu pecel pinco disini guys tempatnya nah dibalik dinding ini oh nah disini bisa disebelah sana juga bisa guys penampakan pecelnya guys bersanding dengan gering 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 pecah dulu telurnya nampakan telurnya jalan nah jalan sudah siap telurnya tinggal dimakan bismillah rameh 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 Selamat malam Selamat malam Sudah habis Alhamdulillah Selamat malam 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 Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam